Halo semua, balik lagi dengan gue, mainin game-game Android Kali ini, Lineage 2 Revolution Indonesia sudah hadir Oke, disini gue mau jelasin Disini ada Rush dan Class Ada Rush, Manusia, Elf, Dark Elf, dan Dwarf Beserta Class Nah, disini kita lihat ya, stat karakternya Untuk manusia semuanya itu Balance Jumlah HP, MP, Attack, Defense, Crit, dan Eva itu balance Semuanya balance Beda dengan Elf Nah, disini dia lebih ditekankan kepada Evasion dan MP MP itu mana poin Jadi, untuk kalian yang kelasnya Magic Cocok juga di Elf Karena pengguna mana poinnya itu besar juga Oke, selanjutnya Dark Elf Wow, matanya tajam boys Nah, disini dia lebih ditekankan kepada Attack dan Critical Jadi, buat kalian yang Black Dancer Jadi, buat kalian yang Black Dancer Juga Roju Itu cocok untuk Dark Elf Karena criticalnya dan attacknya itu tinggi Oke, selanjutnya Dwarf Oh, si Loli Loli, Loli, Loli katanya Nah, disini Loli ditekankan kepada HP dan Defense Ini lebih cocok kepada Tanker Nah, disini kita bisa lihat ya, Class 3-nya disini Nah, disini ada Warrior Roju dan Mystic Mystic ini Magic Roju itu ya semacam Assassin lah ya Warrior ya Satria Cocoknya dia ini Warrior Warrior Keturunan Warrior cocoknya si Dwarf ini Bebas Mau 2 pedang atau 1 pedang Lebih maksimalnya sih 2 pedang ya Eh, 1 pedang Dengan 1 Ini Nah, untuk manusia sendiri juga bisa tuh Untuk manusia juga cocok lah ya Cocok untuk jadi Warrior Paladin Ponic Atau Warlord Dreadnought Ini dia cocok Pake Spear atau Ya, beginilah Pokoknya untuk Class 3-nya itu Warrior Dia lebih cocok kepada Pertama Urtan pertama itu Dwarf Yang kedua, manusia Tidak disarankan dia kepada Elf dan Dark Elf Nah, sekarang kita ke Roju Roju lebih ditekankan ke Ya Kalau bisa sih, damage-nya tinggi Dia bisa Dark Elf ataupun Elf Karena Yang namanya Assassin Biasanya membutuhkan Attack Dan Evasion Tapi Karena dia gak membutuhkan mana point Jadi Saran gue dia Dark Elf Mau tipe manapun Dari Roju mau Abyss Walker Ataupun Phantom Ranger ya Lalu Mystic Lalu Mystic Nah, Mystic lebih Gue sarankan lagi kepada Elf Kenapa? Karena dia lebih cocok untuk Mana point-nya lebih tinggi Di Elf ini Oke Disini Sekarang gue mau Bermain Dark Elf Selanjutnya Nah Disini gue pilih Roju Style-nya Pilih Pake kuncir kali ya Wah Ketawa deh Ini sih normal ya Rambutnya Dia cuma ganti rambut aja sih Kalau hitam Dia lebih misterius Kalau Ini lebih Ya Oke Gue masukin namanya GW Yuans Oh iya Ini gue main di server Majapahit Oke GW Yuans Link Start Wah Ini banyak iklan bro Oke Ini karakternya Kita langsung aja Ke gameplaynya Oke Disini kita langsung saja ya Klik ke questnya Dia auto walking Disini Oke Ini lewati Langsung terima quest Main cepat aja Ini gak perlu kali ya Ini di skip-skip aja Biar cepet Gak terlalu banyak cincong lah ya Langsung aja klik quest Dia ngomong Langsung lewatin Terima quest Nah Disini Ini sebenernya bisa Bisa auto Bisa kita gerakin bro Nah Ini Tuh Bisa kita gerakin Ini semi auto ya Jadi Sambil kita gerakin Ke mana-mana Bisa Langsung Menerang juga sih Oke Oke Next Kenapa Rush Elf Dark Elf itu Hitam ya Iya ya Karena Namanya aja Udah dark Ke Charlie White Elf Nah itu baru putih Kulitnya Nah disini Seperti biasa ya Kita ada dikasih Kayak gratisan Gratisan gitu Aduh kok ini Ngestack Oke Nah ini ada gratisan Sehari itu dikasih Gratis Satu kali Langsung aja Boom Dapet apa Nice Dapet pedang Langsung pasang lah ya Terus disini Kita bisa lihat Yang deket Bug ini Ada event Event Sama reward Login Juga bisa kita Ambil Ini Ini Rush Orc Sebenernya Cerita Lineage 2 Revolution Ini bagus Ini bagus Jadi kayak Penyerangan Bangsa Orc Kepada suatu Desa Ya kali Gue aja Ngasal Nice Nah disini Kita bisa Level up Nice Nah Nah untuk Baju Oke nanti Baju Baju gue jelasin Nanti deh Nanti gue jelasin Bajunya Ini untuk rewardnya Sendiri Per 3 menit Oh nunggu Ini kita dapat Ini kita dapat Oke nice Cek milebox Oke ini ambil Lalu ambil Gunakan Nah disini Jadi nanti Kita itu Dikasih Jenis armor Yang mana Kalau kita pasang Pakai Ini kan namanya Light armor Kalau nanti Dapat celananya Light armor Berarti Light armornya Ada 2 jenis Berarti C2 Maka nambah Final damage Menurun 0,50% Begitu seterusnya Kalau kita Dapat Sarung tangannya Berarti 3 set Dapat Yang lainnya Juga jadi 4 set Begitu Ini karena Masih close beta Jadi agak Agak Gimana gitu Ini patah-patah Oh mungkin Karena Kebanyakan Kebanyakan player Juga Ini gue Mainnya Di Majapahit Pengen sih Nyobain Di Garuda Karena kan Wah rame banget Itu di Garuda Kayaknya gue Cobain deh ya Nanti Mainnya Di Garuda Dan buat Temen-temen Yang mau Join Nanti gue Rencana Mau buat Guild juga Jadi yang Mau join Bisa Nah ini Nanti Akan gue Live streaming Setelah Video ini Terupload Gue akan Live streaming Jadi ya Kita bisa Enjoy Barang lah ya Nanti link Discord bisa gue Taruh di bawah Oke Sampai disini dulu Nanti Next Gue akan Lanjutin lagi Video Tentang Lineage 2 Revolution Sampai jumpa 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 Sampai jumpa